ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Aikido prokoto tetap masih di fakultas lingkudaya unsut ya buat teman-teman yang lebih mengikut dengan channel saya silahkan di subscribe channel saya klik tanda loncengnya nanti teman-teman bisa mengikuti update video secara rutin dari saya tip-tip sederhana tentang bela diri mungkin beberapa waktu lalu teman-teman selalu mendengarkan saya bicara timing-timing mungkin ada yang nanya apa sih jadinya timing kok ngomong belak-belak timing-timing jadi kalau dalam bahasa bela diri timing itu diartikan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan sebuah serangan ya waktu yang tepat dalam melakukan sebuah serangan kalau orang-orang bela diri Insya Allah pada paham tentang timing itu apa tapi buat orang awam timing itu seperti itu kapan kita melakukan yang pas saat melakukan serangan timing itu salah satu hal yang penting dalam bela diri ya dalam sebuah bela diri timing itu sangat penting bahkan itu lebih penting dari skill Anda seberapa hebat pun skill kita kalau tidak mempunyai timing yang pas nanti percuma saja tetap kita akan kena contohnya pukulan ya dia mau mukul terus kayak gini ya yuk nah kalau kita timingnya nggak pas kena dulu gitu ya begitu juga pegangan pegang kalau kita nggak punya timing pas untuk mengasai dia udah terhajur lama nah walaupun tetap bisa tapi itu lebih berat lebih berat walaupun memang lebih tapi lebih berat saya akan menjelaskan bagaimana melakukan timing yang pas dari serangan pegangan tangan dari serangan berjalan saya tunjukkan dari pegangan tangan tangan dulu satu tangan dua tangan kalau orang dipegang seperti ini terus udah lebih lama waktunya ini udah susah ya kalau kita mau jatuh kayak gini pun dia udah bersiap-siap untuk memilih diri walaupun tetap bisa saya kata tetap bisa nah tetap bisa tapi lebih suka ya maka kita harus melakukan dengan cara yang cepat begitu kita merasa ada sebuah serangan dalam beberapa detik ya di bawah dua detiklah kamu harus bergerak yuk misalnya yuk bisa tapi kalau udah lama kita petikan bedanya ya yuk kan ini nah bisa tapi lama ini sama berat nah ini berat bisa tetap tapi lebih lama saya tidak bicara pukul dan tendang ya jadi saya tunjukkan sekali lagi sama ketika dipegang dari belakang yuk nah ini kalau udah terlalu lama yuk benceng nah nah ya tapi kalau masih sebentar yuk pegang lebih ringan jadi ada riset kerak di bawah dua detik lah tapi itu merasa ada ancaman langsung Hai sekarang bagaimana kalau diserang nah iya kita harus mengetahui patung singpas saat dia mau nyerang jadi kayak gini yuk begitu diharapnya juga nyerang nyerang ah 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 kenapa begini yuk ini nangkis ini nangkis ini merang daripada yuk dua kali jalan ini sekali jalan yuk ya tapi mukul pukul aksepet ini kalau sudah kena kita bisa kunci yuk kita teruskan sampai kunci ya yuk ya jadi tangan dengan ini bergerak bersama itu timing singpas karena kita tahu dia nyerang yuk kan nah kalau saya cuma begini tok rugi nangkis saat saya mau ngantem dia bales juga yang sebelah sana nah nah gitu sekarang dari serangan pisau ya biasanya orang merangkis ini kalau ini adalah kombinasi antara timing dengan jarak saat dia berjalan berjalan laut lah mundur lagi mundur lagi lah lah disitu ini masih aman jadi saya mengambil waktu singpas kalau saya terlambat itu akan kena contoh terlambat seperti ini yuk nah ini saya sudah terlambat ya maka saya ambil sebelum dia nyerang yuk lagi yuk saya ulangi yuk contoh serangan kita mencari timing yang pas jadi kalau teman-teman lihat jurus saya nggak ada yang istimewa cuma mendekat jatuh ini terus kunciannya juga biasa tapi timing itu sangat menentukan dan saya banyak buat video tentang hal itu salah satunya di video ini yang sebelah sini dilihat kemari saya buat tentang selurit itu juga mengambil timing singpas jadi teman-teman harus belajar dengan baik timing kan itu menentukan anda bisa atau enggaknya nanti di lain waktu saya akan tunjukkan bagaimana latihannya yang untuk melatih bagaimana kita sih mengolah timing yang bagus nanti lain waktu kita bahas bersama untuk hari ini saya memberikan pengertian dulu apa itu timnya semoga itu bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh